Intro Tahan Italia Leonardo Bonucci puji keeper Bulgaria Leonardo Bonucci memuji penjaga gawam Bulgaria Giorgio Giorgiev karena telah berhasil menahan Italia dengan skill 1-1 pada laga kualifikasi Pela Dunia 2022 Gili Azuri tampil dengan dominan di Florence dalam laga pertamanya sebagai cuara Eropa dan mereka sudah unggul setiap menit ke-16 melalui gol memukau Federico Ciesa namun satu serangan balik mematikan kemudian berakhir menjadi gol penyeimbang untuk tim tamu dengan Tanas Ilef menjadi penyelesaiannya Peran Giorgio Giorgiev kemudian menjadi sangat penting sebab Italia melepasin 8 tembakan ke gawangnya di sepanjang laga dan Leonardo Bonucci memuji performa kipar Bulgaria tersebut itu adalah laga yang sulit kami tahu bahwa mereka akan menahan diri dan bermain bertahan kami menciptakan banyak peluang untuk memenangkan laga namun kami terlalu tidak akurat dan gegabah kami meminta maaf kami benar-benar ingin berselebrasi bersama fans kami kata defender Juventus itu kami membawa sebuah poin dan akan bersiapkan diri untuk pertandingan pada hari minggu nanti kami harus memenangkan setiap laga namun kami bermain dengan bagus kami tidak menghadapi satu tembakan pun ke gawang kami di sepanjang babak kedua dan menjaga gawang mereka menciptakan banyak penyelamat yang kebilang kini kami harus menang di Swiss Italia memencaki klasemen sementara grupsi kualifikasi di Piala Dunia 2022 dengan 10 poin dari 4 laga Swiss ada tim peringkat kedua di klasemen sementara yang terpaut 4 poin namun mereka masih memiliki 2 laga lebih banyak dibandingkan Azuri Alvaro Morata jangan mimpi sama Cristiano Ronaldo di Juventus mantan striker klub seri A Dario Habner Alvaro Morata tidak akan pernah bisa menggantikan Cristiano Ronaldo di Juventus Juventus telah pilihan Ronaldo yang kembali ke klub lamanya Manchester United pada musim panas ini tidak mudah kehilangan seseorang yang mencetak 25 gol tetapi gaya permainan akan berubah Pau Debala akan mencetak lebih banyak gol secara teratur tetapi Morata tidak pernah bisa mendapatkan 25 gol di seri A kata Habner kepada tuto Mercato Web via Football Italia Sabtu 4 September 2021 Sebagai pengganti Ronaldo Juventus mendekut Kane dari Everton striker asal Italia itu dipinjam selama 2 musim musim lalu Kane bermain untuk PSG dimana ia mencetak 13 gol Persaingan di Everton membuat pemain yang berusia 21 tahun itu pun kembali dipinjamkan dan kali ini ke bekas klubnya yakni Juventus Meskipun memiliki apa yang diperlukan secara fisik dan teknis itu semua tergantung pada pikirannya kata mantan pemain Brescia dan Pianzintra di awal 2000an ini Habner mengarahkan perhatiannya pada pesaing skedet musim ini ia menilai klub yang memiliki penyerang mengerikan yang mampu memenangkan gelar Inter masih tim yang bagus Lazio, Napoli, dan Roma akan menjalani musim yang bagus dan Juventus akan muncul lagi kata Habner AC Milan juga bisa menjadi penantan gelar saya pikir akan ada 6 tim yang bertarung dan sebagian besar juga akan bergantung pada kompetisi piala saya masih melihatnya Razio di depan yang lain Inter kehilangan lukaku tetapi sekarang memiliki 3 penyerang yang sangat bagus mereka mengubah gaya bermain dengan Izagi dan tim ini bisa melakukannya dengan sangat baik Oliver Ciro dan Zlatan Ibrahimovic bisa bermain bersama di Milan tetapi mereka berdua harus berlari cukup keras Cilini terkesan dengan backboard Rusia Dortmund ini Cilio Cilini sangat terkesan dengan backboard Rusia Dortmund Manuel Akanji pemain yang berusia 26 tahun itu dinilai punya masa depan yang cerah Italia berada pendana Swiss di Jakob Park Senin, 6 September 2021 diniari waktu Indonesia Barat Italia saat ini memimpin Dipsi dengan super poin dari 4 laga dan Swiss di posisi kedua dengan 6 poin dari 2 laga Azuri kemungkinan bakal diperkocil ini pada laga ini yang sebelumnya tak bermain saat imbang satu-satu dengan Bulgaria Cilini sebelum laga melalui Swiss memberi pujuan kepada Akanji selaku back Swiss yang bermain di Dortmund Saya selalu tertarik dengan Akanji karena dia masih memiliki sesuatu untuk diberikan dan menurut saya dia mendekati usia yang tepat untuk benar-benar mencapai puncaknya tetapi dia masih membutuhkan langkah terakhir itu kata Cilini kepada stasiun Swiss Italia RSI Cilini kemudian ditanya apakah memberikan rekomendasi kepada Juvenus untuk merekrut Akanji Kapten Dimas Italia itu menegaskan bahwa peluang terbuka setah dirinya pensiun Cilini saat ini berusia 37 tahun dia baru memperpanjang kontrak bersama si nyugat tua selepas keberhasilan Italia menjadi juara Euro 2020 sebuah tempat akan segera dibuka ketika saya pensiun jadi akan ada ruang Sambungnya Saya seorang pemain dan juga seperti kakak bagi banyak rekan satu tim karena usia dan pengalaman saya hal hebat tentang skut ini adalah semua pemain mempunyai keunggulannya masing-masing dan membuat seluruhnya benar-benar istimewa Cilini menegaskan bagaimana pendapat kalian? Pemain muda Juvenus meninggal dunia karena kanker Paul Pogba kirim doa menyentuh Pemain muda Juventus Brian Dodin meninggal dunia pada Sabtu 4 September 2021 setelah menghidap kanker sejak 2012 Kepergian pesepak bola yang berusia 17 tahun itu pun membuat eksiklanan Juventus Paul Pogba mengirimkan pesan menyentuh Brian Dodin yang kelahiran 2004 merupakan pemain Akademi Juventus Paul Pogba juga sempat memberikan dukungan kesembuhan bagi Brian Dodin yang memutuskan merumuh lagi pada 2019 dan membela Juventus U15 Saat masih membela Juventus Paul Pogba sempat memberikan dukungan usia mencetak gol ke Gawang Torino yang langsung menunjukkan kaos yang berusiaan Brian bersama anda Belakangan Pemain yang pindah ke main United itu pada musim panas 2016 juga memberikan kaosnya kepada pemain muda tersebut Setelah menelan kebergian Dodin Paul Pogba langsung menuliskan pesannya menyentuh di akun Twitternya Anda berjuang sangat ceras anda kuat Anda menjadi contoh untuk semua orang Halo teman kecilku Ri Brian Anda akan dirindukan Tulis Pogba di akun Twitternya Bersama ucapan bela Sungkawa itu Bintang Tino's Prize itu juga menggadu foto yang saat berfoto dengan Dodin dan saat mendidikasikan gol ke Gawang Torino Juventus juga mengabarkan kebergian Brian Dodin Juventus mengucapkan berduka citaan sekebergian Brian Dodin di akun Twitter Akademi Juventus Juventus berduka dan kesedihan dengan keluarga Brian Dodin Tulis pernyataan Juventus Super game Brian Dodin merupakan kabar duka bagi seluruh pecinta sepakbola dunia Selama jalan Brian Dodin Perjuangan anda untuk menjadi pesepakbola profesional takkan pernah padam Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Sila пятinformat